Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasa'inu'mu ala umuri dunia wad-din Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-asyarafil anbiya wal-mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV Rahimanullahu ta'ala wa iyaikum jamian Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhawat Dimanapun antum-antuna berada Pada kesempatan yang baik ini Kembali Allahutabarakatuh wa ta'ala Pertemukan kita untuk Melanjutkan kajian rutin kita Yaitu kajian kitab syarah Al-aqidah al-wasiti ya Yang disyarahkan oleh Asyih Muhammad bin Salih al-Ufimin Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wa sihatan Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Kita sudah membahas Beberapa Masalah ya Yang sudah kita sampaikan ya Yang sudah kita Jelaskan pada waktu itu Terkait dengan Beriman ya Keiman kita bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah Nita baraka wa ta'ala Secara hakikatnya Ini sudah kita Sampaikan Pada Waktu itu juga Dan Sebelumnya juga Sesudahnya juga Sudah kita sampaikan tentang Al-iman Biru yatil-buminin Rabbahum Yawman al-qiyamati Wa mawadhi aru Ya Tentang keimanan kita Bahwasannya Orang-orang beriman Akan melihat Rabb mereka Allahutabarakatuh wa ta'ala Pada hari kiamat Dan tempat-tempat Kapan mereka melihat Ini sudah kita juga Jelaskan Tetapi Yang ingin saya ingatkan Lagi bahwa Hal-hal seperti ini Jangan sampai Kita lupakan Jangan sampai kita lalaikan Karena memang ini Terkait dengan Akidah seorang mu'min Yang dia akan Bawa mati Gitu kira-kira Jadi kita Berdoa kepada Allahutabarakatuh wa ta'ala Agar akidah Sahihah Akidah yang Diakini oleh Nabi SAW Yang diakini oleh Hubakar Diakini oleh Umar Diakini oleh Uthman Diakini oleh Ali bin Abi Talib Diakini oleh Abdurrahman bin Auf Diakini oleh Tolhah Diakini oleh Ibunda kita Aisyah Hafsah Zainab Khadijah Dan lain-lain Semua para Sahabat Sahabiyat Itu kita harus Pertahankan Dan kita harus jaga Dan kita harus Rawat Kita harus Bela Dan kita harus Pupuk ya Keimanan ini Dan akidah ini Agar tetap Bersemi Dan terus Berada Dalam diri kita Karena Allah Kita tahu Melarang kita Untuk wapak Kecuali di atas Islam Kan begitu Dalam surah Al-Ilimran Ayat yang Ke-102 Janganlah kalian Meninggal dunia Kecuali dalam Keadaan Islam Tentu Mempertahankan Keislaman Adalah Satu hal Yang gak bisa ditawar Ya Gak bisa ditawar-tawar lagi Dan itu Bagi seorang Muslim Harga mati Dia harus meninggal dunia Di atas keislaman Dan keimanannya Jika perlupun Ya Bukan hanya sekedar itu Tapi dia berusaha Untuk bagaimana Wapak di atas Husnul Khotimah Sebagaimana Sering disampaikan oleh orang Kita Berusaha untuk hidup enak Gitu kan Tapi kita lupa Untuk mati enak Gitu kira-kira kan Artinya bahwa Kita berusaha Kita kan ingin hidup bahagia kan Makan enak Tidur nyenyak Hutang gak ada Semua urusan lancar Kan gitu ya Ini kan kehidupan ya Kita juga ingin Bagaimana mengakhiri kehidupan ini Juga dengan hal yang baik Atau istilah orang dengan Istilah syariat ya Itu Husnul Khotimah Bagaimana kita menutup Hidup kita ini Dengan penutupan yang Sangat baik Dan tentu Kita bisa mengucapkan Dengan kalimat Taibah Kalimat Tauhid La ilaha illallah Sebelum kita nanti Menghabisi Atau menghabiskan Napas terakhir kita Ikhwat Di atas permukaan bumi ini Bapak dan ibu Ikhwan dan akhwat Dan sudah kita Terakhir kita Sampaikan bahwa Telak nanti pada Hari kiamat Orang-orang beriman Akan melihat Allah Dan itu Dianjikan oleh Allah Bahwa orang-orang beriman Sebagaimana dalam Hadis Nabi SAW Dan juga dalam Ayat Al-Quran Bahwa Nabi SAW Akan mengatakan bahwa Orang-orang beriman Akan melihat Sebagaimana Nanti mereka melihat Apa namanya ini Bulan Purnama Mereka melihat Bulan di bulan Purnama Mereka tidak akan Berdesakan Tidak akan Sempitan untuk melihat Allah Untuk melihat Wajah Allah Dan ini satu Kenimatan yang sangat Luar biasa Dan kita berdoa Kepada Allah Agar kita Tidak diharamkan Dan tidak dihalangi Dari melihat Wajahnya yang mulia Allah Azza wa Jalla Ikhwati fillah Azani Allah Wa ayyakum jamiyan Itu Pembahasan kita Yang terakhir-terakhirlah Waktu itu Maksud saya Dan kita akan Masuk pada pertemuan Kita kali ini Dengan tema yang baru Semudah-mudahan Tema ini Bisa kita Pahami dengan baik Dan bisa kita Mengerti Sehingga kita Mengambil Paedah yang banyak Dari pembahasan kita Pada pertemuan kita Kali ini Dan ini Saya lihat Sudah mulai kita Di detik-detik Akhir dari pembahasan Insya Allah Akhidah Dan Sebagaimana kita Sampaikan Kita tidak Tidak membacakannya Semua Satu demi satu Kata demi kata Yang ada disini Tentu kita Karena terikat Dengan durasi Waktu Jadi kita Hanya membahas Poin-poin penting Jadi Setiap episode Akan ada Setiap episode Atau setiap Pertemuan Akan ada Pembahasan baru Begitu Kita akan Lihat Pembahasan kita Pada pertemuan kita Ini Yaitu Memasuki Pembicaraan Tentang Hari Akhir Dan Bagaimana Aqidah Al-usnah Wal-jamaah Tentang Hari Akhir Itu Maka Beliau Mengatakan Yaitu Beriman Dengan Semua Yang disampaikan Oleh Nabi Yaitu Hal-hal Yang terjadi Setelah Kematian Jadi Rentetan Rentetan Atau Kita katakanlah Apa Namanya Ini Kejadian-kejadian Yang terjadi Setelah Kematian Ini Ini merupakan Rangkaian Dari Beriman Kepada Hari Akhir Jadi Beriman Kepada Hari Akhir Itu Tidak Hanya Dimana Dengan Terjadinya Kiamat Tidak Sebatas Itu Tapi Ternyata Adalah Hal-hal Yang terjadi Setelah Kematian Itu Pun Bagian Daripada Rentetan Daripada Beriman Kepada Hari Akhir Kita Insyaallah Selengkapnya Disampaikan Oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Muqim Rahimah Allah Syarah Syarahnya Hakama Hukmul Imani Bil-Yamil Akhiri Faridotun Wajib Hukum Beriman Kepada Hari Akhir Itu Sebuah Kewajiban Dan Kedudukannya Dalam Agama Adalah Salah Satu Rukun Iman Yang 6 Kita Tau Bahwa Beriman Kepada Rukun Iman Itu Diantaranya Iman Billah Malaikah Wa Kutubihi War Rasulihi Ini Beriman Yang Apa Namanya Iman Yang Kelima Baru Yang Terakhir Beriman Kepada Kodoh Dan Kodarnya Kan Begitu Nah Ini Termasuk Usul Iman Ini Merupakan Pokok-pokok Keimanan Dan Dia Termasuk Satu Hal Yang Gak Bisa Kita Lupakan Karena Dia Merupakan Usul Iman Pokok-pokok Dan Prinsip Keimanan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Wa Kethiran Ma Ya Karin Allahu Ta'ala Bainal Imani Bihi Ta'ala Dan Banyak Sekali Allah Menyandingkan Antara Beriman Dengannya Dan Beriman Kepada Hari Akhir Itu Sering Dalam Hadis Nabi Sering Sekali Bahkan Dalam Ayat Al-Quran Nabi S.A.W. Contohnya Dalam Bukhari Dan Muslim Falyukrim Dhaifahu Falyukrim Jarahu Falyakul Khairan Auliyasmud Kan Gitu Itu Selalu Dirangkaikan Antara Iman Kepada Allah Dan Iman Kepada Hari Akhir Nah Al-Imanu Bilmabda Wal-Iman Bilma'ad Beriman Dengan Permulaan Dan Beriman Dengan Ma'ad Yaitu Akhirnya Beriman Dengan Permulaan Dan Beriman Dengan Yang Akhir Artinya Karena Beriman Kepada Allah Itu Bidayahnya Gak Akan Ada Gunanya Kita Beriman Dengan Hari Akhir Kalau Kita Tidak Beriman Dengan Allah Gitu Kalau Kita Lihat Tertib Rukun Iman Itu Pertama Al-Imanu Bilmah Beriman Kepada Allah Jadi Beriman Kepada Allah Itu Mabdanya Awalannya Dan Akhirannya Beriman Kepada Hari Akhir Itu Karena Apapun Ceritanya Kita Akan Kesana Nah Ini Penjelasannya Karena Orang Gak Beriman Kepada Hari Akhir Gak Mungkin Beriman Kepada Allah Itu Satu Ketalazuman Satu Kelaziman Orang Beriman Dengan Hari Akhir Orang Yang Tidak Beriman Kepada Hari Akhir Maka Tidak Beriman Kepada Allah Tapi Orang Yang Beriman Dengan Hari Akhir Otomatis Dia Beriman Kepada Allah Karena Memang Orang Yang Tidak Mau Beriman Dengan Hari Akhir Dia Enggak Akan Pernah Beramal Untuk Apa Juga Beramal Karena Sungguhnya Dia Tidak Beramal Kecuali Apa Yang Diharapkan Daripada Kemuliaan Di Hari Akhir Apa Yang Diharapkan Dia Orang Dia Juga Enggak Beriman Dengan Hari Akhir Kan Begitu Jadi Untuk Apa Dia Beramal Enggak Beramal Sehingga Dia Tidak Beriman Kepada Allah Jadi Artinya Sheikh Ibn Nuthemi Menjelaskan Begini Kalau Anda Memang Beriman Sejati Orang Yang Beriman Sejati Kepada Allah Otomatis Anda Akan Beriman Kepada Hari Akhir Karena Apapun Yang Dia Lakukan Karena Allah Di Atas Permukaan Bumi Ini Sola Anda Karena Allah Kuasa Zakat Haji Amar Ma'rum Mungkar Tilawah Al-Quran Impak Umroh Haji Anda Segala Macam Itu Kan Dilakukan Karena Allah Tentu Balasannya Yang Secara Besarnya Itu Kan Di Dunia Dapat Sebagian Kan Itu Berupa Kesehatan Tapi Nanti Di Ujungnya Itu Kan Dilakukannya Kapan Hari Akhir Nah Persidangan Persidangan Di atas Permukaan Bumi Yang Nggak Kita Merasa Adil Kan Nanti Akan Disidangkan Di Hari Akhir Itu Pengadilan Yang Teradil Kan Begitu Nah Itu Rantitan Jadi Kalau Orang Beriman Kepada Allah Sejatinya Beriman Kepada Hari Akhir Tapi Kalau Orang Beriman Kepada Allah Ya Nggak Beriman Beriman Dengan Hari Akhir Dia Nggak Beriman Karena Tidak Dia Mengharapkan Apapun Ada Kemuliaan Di Hari Akhir Dan Tidak Takut Dari Adab Dan Akibat Siksaan Yang Ada Di Hari Akhir Kalau Dia Tidak Beriman Kepada Hari Akhir Itu Maka Jadilah Dia Sebagaimana Yang Allah Zab Zab Orang Orang Kapir Mengatakan Tidaklah Dia Kecuali Hanya Kehidupan Dunia Ini Ada Kehidupan Kami Cuma Dunia Doang Kami Meninggal Dan Kami Hidup Tidak Ada Membinasakan Kami Kecuali Hanya Masa Waktu Artinya Menurut Keyakinan Orang Kapir Yang Nggak Ada Yang Namanya Hari Akhir Nggak Ada Adab Kubur Nggak Ada Iman Kubur Bagi Mereka Yang Selesai Kehidupan Ini Bagi Orang Beriman Nggak Ada Cerita Yang Selesai Kehidupan Ini Kehidupan Akan Berlanjut Iman Kejana Iman Kenar Kan Gitu Kalau Orang Beriman Insyaallah Kita Berharap Kepada Allah Agar Kita Dimasukkan Oleh Allah Ke Dalam Jannah Itu Baru Berakhir Kehidupan Jadi Kehidupan Ini Jangan Dimanai Hanya Di Atas Permukaan Bumi Ini Terliru Bener Ini Jadi Juntuh Apa Kita Beramal Selama Kita Capek Kita Bangun Malam Kita Solat Subuh Kita Solat Zuhur Asar Maghrib Kita Solat Puasa Segala Macam Apa Yang Kita Harapkan Nanti Di Akhir Akhir Akan Dibalas Oleh Allah Kita Rehat Sejenak Dulu Nanti Kita Lanjutkan Lagi Setelah Yang Satu Ini Jangan Kemana Bertahan Terus Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Ikhwati Filha Azani Allahu Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Jadi Ini Perkataan Orang Kapir Orang Orang Tidak Beriman Kepada Allah Dan Tidak Beriman Hari Akhir Tentunya Statement Begitu Jadi Kalau Kita Tanya Orang Kapir Apakah Kehidupan Ini Hanya Dunia Ini Mereka Katakan Iya Makanya Mereka Berpoyak Menikmati Dunia Ini Segala Macam Ini Karena Kejahilan Dan Kebodohannya Begitu Jadi Mereka Menganggap Bahwa Kehidupan Ini Satu-satunya Kehidupan Dunia Ini Keliru Benar Padahal Kehidupan Dunia Sendau Buruh Sajanya Kata Allah Main-main Ajanya Kehidupan Yang Sejati Dan Abad Itu Ada Di Akhirat Tidak Ada Kehidupan Yang Abad Kecuali Hanya Kehidupan Di Akhirat Dan Dinamakan Hari Akhir Dengan Hari Akhir Kenapa Karena Itu Satu Hari Yang Tidak Ada Hari Lagi Setelahnya Itu Terakhir Akhir Daripada Apa Nama Ini Akhir Daripada Masa Akhir Daripada Segalanya Akhir Marohil Itu Akhir Daripada Tingkatan Itu Terakhir Tingkatannya Dari permukaan Bumi Ini Selesai Dan Manusia Ini Ada Lima Marohil Atau Lima Tingkatan Atau Lima Fase Jadi Tadi Dikatakan Bahwa Disebut Dia Hari Akhir Karena Emang Tidak Ada Lagi Hari Setelah Itu Karena Itu Akhir Fasenya Fase Yang Terakhir Gitu Kira Kira Dan Manusia Disebutkan oleh Syekh Muhammad Assalam Manusia Itu Memiliki Ada Lima Marohil Ada Lima Marohil Ada Lima Fase Marahalatul Adam Yaitu Fase Ketidakadaan Saya Lahir Tahun 85 Berarti Saya 84 Tidak Ada Kan Gitu 83 Tidak Ada Apalagi Sampai 70an Tidak Yang Kedua Marahalatul Hamal Hamil Ibu Kita Hamil Diri Kita Dunia Kemudian Dunia Barzah Kemudian Akhir Kemudian Akhir Jadi Manusia Kata Syekh Ada Lima Marhalah Atau Lima Fase Dalam Kehidupannya Pertama Marahalatul Adam Dia Tidak Ada Yang Kedua Hamil Yang Ketiga Adalah Dunia Yang Keempat Barzah Yang Kelima Akhir Ini Kita Sekarang Posisi Kita Di Dunia Sudah 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 Di Tengah Ini Menentukan Yang Kedua Ini Yang Kita Sekarang Di Tengah Ini Menentukan Yang Nomor Empat Dan Nomor Lima Kita Lihat Maka Adapun Marhalah Pasir Ketidak Adaan Itu Maka Telah Ditunjukkan Olehnya Hal Itu Oleh Perkataan Allah Di Dalam Surah Al-Insan Ayat Yang Pertama Apakah Telah Datang Kepada Manusia Itu Satu Masa Yang Dia Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Disebut Yang Tidak Dia Tidak Ada Sesuatu Yang Disebut Tentang Dirinya Orang Dia Tidak Ada Gitu Artinya Bahwa Itu Tadi Kita Anda Lahir Tahun 2000 Berarti Anda Tahun 1999 Dimana Ada Gak Ada Orang Ya Disebut Aja Juga Enggak Kan Gitu Allah Mengatakan Hal Atah Al-Insan Apakah Telah Datang Kepada Manusia Satu Masa Yang Dia Belum Ada Sesuatu Apapun Disebut Tentang Dirinya Ya Apa Disebut Tentang Dirinya Orang Lahir Aja Enggak Ada Ayah Ibunya Pun Belum Ketemuan Belum Lagi Nikah Belum Lagi Ini Gitu Jadi Marah Al-adam Oke Karena Waktu Kita Gak Banyak Jadi Saya Tidak Terlalu Membacakan Semua Ayat Ini Banyak Dalil Sebenarnya Ini Terdapat Dalam Surah Al-Insan Begitu Juga Dalam Surah Al-Hajj Ayat 5 Ini Kalau Kita Baca Nanti Bisa Dura Sewaktu Kita Tidak Cukup Ya Marah Marah Al-Hammal Ini Bagaimana Maka Allah Berkata Tentang Ini Allah Menciptakan Kalian Di Perut Ibu Kalian Satu Bentuk Setelah Bentuk Yang Lain Dan Berubah Bentuk Dari Saripati Mani Kemudian Jadi Segumpal Darah Daging Nanti Dibungkus Dengan Tulang Dibungkus Dengan Daging Lagi Dan Segala Macamnya Nanti Bisa Dilihat Dalam Surah Al-Mu'minin Tentang Al-Mu'minun Tentang Kejadian Penciptaan Manusia Atau juga Dalam Haris Bukhari Bukhari Tentang Apa Namanya Bukhari Tentang Kejadian Atau Penciptaan Seorang Manusia Semuanya Salah Seorang Kalian Dikumpulkan Penciptaan Itu Di Perut Ibunya 40 hari Sari Patimani Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Intinya Dalam surah Az-Zumar Ini 6 Allah Menciptakan Kalian Di Ibu Kalian Satu Bentuk Setelah Bentuk Yang lain Dalam Kegelapan Yang Tiga Tiga Kegelapan Tiga Kegelapan Kita Bahagiaan Barzah Jadi Terjadi Pertanyaan Maka 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 Diberikan Adab Jadi Ini Sesuatu Yang Sangat Lumrah Sesuatu Yang Sangat Berkonsekuensi Dari Fitnah Kubur Itu Sendiri Ikhwati Billah A'azani Allah Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Taib Maka 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 Fa amma Fitnatu Fa inna Allnaasa Iufthanuna Fi Kuburhim kata Syekhul Islam ada pun fitnah maka manusia difitnah atau ditanya semuanya di kuburan mereka ini Syekhul Islam sedang masuki tentang penjelasan bagaimana fitnah mayat bagaimana mayat itu difitnah atau ditanya di dalam kuburan kalimatun nasi kata Syekh Muhammad al-Famin amatun kalimat manusia ini kan Syekhul Islam menggunakan pahilan nasa kalimat manusia itu dan nampak dari pernyataan mu'allif yaitu Syekhul Islam bahwa semua orang hatta para nabi syiddiqin syuhada murabitun dan yang bukan mukallaf dari kalangan anak kecil dan orang gila semuanya mereka akan ditanya di dalam kuburan mereka tentang perkara ini ada beberapa ada beberapa tafsil atau ada beberapa rincian artinya Syekh Muhammad al-Famin menjelaskan begini apakah manusia semua karena kan Syekhul Islam menggunakan pahilan nasa maka semuanya manusia gitu kan ini apakah menunjukkan semua manusia akan ditanya di dalam kuburan atau bagaimana kata Syekh Muhammad al-Famin ada rinciannya pertama kalau saya baca disini penjelasan Syekhul Islam apa penjelasan Muhammad al-Famin al-Famin hanya ada lima golongan yang tidak ditanya selebisnya akan ditanya lima golongan ini tidak akan ditanya kita lihat awalan yang tidak ditanya awalan al-anbiya falatashmaluhun fitnah maka para nabi tidak akan tidak akan ditanyakan tidak akan fitnah tidak akan terkena fitnah kenapa walayus alun tidak akan ditanya wadhalikali wajah ini karena ada sebab kenapa para nabi tidak ditanya di dalam kuburan awalan karena para nabi itu lebih baik daripada orang orang syahid dan nabi sudah menyampaikan bahwa orang syahid tidak akan ditanya dalam kuburan cukup lah yang kilauan pedang itu di atas kepalanya menjadi fitnah baginya dikeluarkan oleh Imam al-Nasai dalam kitab sunannya sunan al-Nasai nah kata nabi sallallahu sallam ini cukuplah kilauan pedang itu menjadi apa menjadi fitnah baginya bagaimana kita lihat perang di zaman nabi sallallam itu perang tanding langsung atau perang yang memang langsung berhadapan sekarang ini perang mudrian ini kan jauh-jauhan ini langsung memang hadap piece to piece one by one satu-satu begitu ataupun langsung tapi itu memang tidak ada lagi pelindung apa-apa paling maju bersila kan itu langsung langsung live memang perangnya itu live jadi pakai pedang pakai tombak pakai apa langsung jadi memang kita seorang yang berperang itu akan melihat bagaimana kilauan pedang itu dan bagaimana kepala menggelinding terputus bagaimana tangan terputus bagaimana darah bercucuran berceceran wah itu fitnahnya bukan main-main sehingga dia gak cukup bagi orang yang syahid tidak akan ditanyakan lagi karena fitnahnya pun udah besar begitu ujiannya udah besar kali di di atas permukaan bumi jadi di kuburan dia tidak ditanya itu syuhada artinya syuhada aja gak ditanya apalagi para nabi padahal para nabi lebih tinggi derajatnya daripada syuhada jadi ada dua alasan kenapa para nabi gak ditanya satu karena memang pertanyaan itu karena para nabi itu lebih baik daripada syuhada karena para nabi itu lebih baik daripada syuhada syuhada aja gak ditanya gitu loh apalagi para nabi nah saat ini alasan yang kedua kalau yang kedua para nabi akan ditanya ditanya tentang mereka maka akan ditanya kepada syumayyid man nabi siapa nabimu parahal mereka yang parahal mereka adalah objek yang ditanya bukan mereka ditanyakan nah gitu mereka justru yang dijadikan bahan untuk ditanya kan gitu jadi bagaimana mereka bisa ditanya oleh karena itu nabi SAW berkata sungguhnya diwahyukan kepada aku bahwa kalian itu akan ditanyakan di dalam kuburan kalian itu khitobnya pembicaraan itu ditujukan kepada umat yang diutus beliau kepada mereka berusul gak masuk dalamnya artinya ini berdasarkan hadis ini jadi ada dua alasannya pertama karena para nabi dari syuhadah syuhadah yang akan ditanya apalagi nabi gitu kan yang kedua karena memang ada hadis bahwa para nabi itu tidak akan ditanyakan di dalam kuburan mereka yang kedua yang akan ditanya adalah maka mereka gak akan ditanya kenapa para sidikun tidak ditanya karena mertabah syuhadah mertabah sidikin itu lebih tinggi daripada syuhadah syuhadah yang akan ditanya apalagi sidikin apalagi sidikin gitu kira-kira jadi kiasu awla namanya baik karena lu rasa kita gak banyak kita lanjutkan aja syuhadah yang ketiga yang pertama tadi gak ditanya para nabi yang kedua syuhadah yang kedua sidikin yang ketiga syuhadah ada pun syuhadah yang meninggal dunia atau wapat di jalan Allah gugur di jalan Allah mereka gak akan ditanyakan lagi kenapa karena dua-dua nampak kali kejujuran dan kebenaran iman mereka dengan terlibatnya mereka di jihad di jalan Allah dan Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri-diri mereka harta-harta mereka bahwa bagi mereka itu dari sorga mereka berperang di jalan Allah mereka berperang di jalan Allah lalu mereka dibunuh mereka membunuh dan mereka dibunuh artinya bahwa ini cukuplah bagi mereka ini hal ini jadi tidak perlu lagi ditanya juga ada hadis sebelumnya yang keempat yang gak ditanya setelah para nabi siddiqin syuhadah yang keempat al-murabitun al-murabitun mereka tidak akan ditanyakan kenapa para murabitun ini gak ditanyakan karena memang ada hadis dalam suhaib muslim satu hari berjaga ribat itu berjaga di perbatasan perbatasan negeri ribat itu satu hari menjaga perbatasan negeri itu lebih baik satu hari satu malam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan kiamul leil sebulan Allahu Akbar kalau dia meninggal maka mengalirlah kepadanya amal yang dia lakukan dan rizkinya pun akan diberikan kepadanya maka diamankan dia dari fitnah jadi ini menunjukkan bahwa orang yang murabitun orang berjaga jaga di perbatasan untuk menjaga kemuslimin adalah satu hal amalan yang sangat luar biasa sehingga mereka gak ditanyakan lagi di kuburan begitu gak ditanya lagi atau gak ada fitnah kubur lagi yang kelima anak-anak kecil dan orang-orang gila hal yuftanun atau la yuftanun apakah mereka ditanyakan atau ada fitnah kepada mereka atau tidak disini ada khilap memang sebagian ulama mengatakan mereka di fitnah artinya ditanyakan sebagian ulama mengatakan tetap aja mereka ditanya yang anak kecil dan orang gila kenapa karena mereka karena mereka apabila mereka memang gugur dari mereka taklif pembebanan ya di dalam kehidupan dunia ini tapi kan ketika mereka meninggal dunia kan berbeda keadaannya artinya ingin dijelaskan bahwa mereka ini masuk apa tidak gitu ada sebagian mengatakan masuk ya masuk karena mereka di dalam kehidupan memang gak gak ada taklif ya gak ada beban syarihan tapi mereka setelah meninggal dunia kan berbeda keadaannya sebagian ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang gila anak kecil tidak ditanyakan kenapa karena mereka gak mukallaf dan apabila mereka bukan mukallaf maka gak ada hisab kepada mereka karena memang tidak ada hisab kecuali kepada orang mukallaf dia akan disiksa di atas maksiatnya mereka gak disiksa gak ada bagi mereka kecuali hanya pahala oleh karena itu mereka akan diberikan pahala ketika mereka diberikan apa namanya ini diberikan ketika mereka beramal akan diberikan pahala intinya ada lima kelompok yang akan tidak ditanyakan di dalam kuburan itu tadi para nabi para siddiqin para syuhada para murabitun dan para anak kecil dan orang-orang gila meskipun itu ada khilaf terakhir karena waktu kita sudah tidak banyak lagi adalah apa bentuk pertanyaannya pertanyaannya sebenarnya sudah diketahui jawabnya yang sulat sulit nanti kalau disini kan enak jawabnya merabuka rabbi Allah enak ajak kita kan madinuka dindil islam selesai mannabiyuka nabi Muhammad s.a.w. selesai tapi kan insana nanti tidak segampang ini kita bisa menjawabnya itu masalahnya ikhwati filah azani Allahu ta'ala wa iya kum jamian maka kata nabi dalam hadisnya orang-orang mu'min oleh syekhul islam terakhir sekali ikhwati filah azani Allahu ta'ala wa iya kum jamian bahwa orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat maka dia akan diadab dia akan dipukul oleh malaikat mungkar dan akhir kita tahu bagaimana malaikat yang ini akan datang ke dalam kuburan seorang untuk bertanya dan juga untuk memukul bagi siapa yang tidak bisa menjawabnya ikhwati filah azani Allahu ta'ala wa iya kum jamian terakhir saya menasihatkan pada diri pribadi dan semua para pemeriksa salam TV dimanapun antum-antum yang berada ayo siapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi yang namanya hari akhir kita yaitu apa hari akhir yaitu hari kematian kita karena memang siapa yang meninggal dunia kata para ulama siapa yang meninggal maka qiabatnya sudah berdiri sudah tegak maka kita tinggal menikmati hasil yang pernah kita lakukan kita gak lagi sholat gak puasa gak zakat gak uduk gak haji gak umroh gak beri walidin gak baca Al-Quran lagi dalam kuburan tinggal bagaimana kita menikmati hasil yang pernah kita lakukan capaian-capaian yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini akan dibalas dengan baik oleh Allah kalau itu kebaikan akan ada balasannya kebaikan kalau keburukan tentu balasan juga akan keburukan pulana seolah-olah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat meskipun tidak bisa kita menjelaskan semuanya intinya bahwa setiap kita akan mengalami yang namanya yang namanya adab atau mengalami yang fitnah kubur maksud saya fitnah itu ujian ataupun pertanyaan yang diajukan kepada kepada si mayat kecuali kita yang lima tadi para nabi kemudian juga para sediqin syuhada atau murabitun atau yang terakhir anak kecil atau orang gila mudah-mudahan meskipun kita mungkin termasuk orang yang ditanyakan dalam kuburan kita bisa menjawabnya dengan baik dan kita dikokohkan oleh Allah dengan perkataan yang sudah kita biasakan di dunia ini itu mengucapkan Rabbi Allah wa dini muhabba wa dini islam wa nabi Muhammad s.a.w. akan dikokohkan sehingga kita bisa menjawab pertanyaan malaikat itu saja dapat saya sampaikan pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan hada wa s.a.w. wa baraka'ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa s.a.w. subhanaka Allah bihamdika ashadu la ilaha ila anta astaghfirullah wa adhu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati